Intro Selamat pagi pemirsa Sekarang inilah zaman kemajuan Ada sirup rasa jeruk dan rasa durian Ada keripik rasa keju dan ikan Ada republik rasa kerajaan Demikian sepenggal isi puisi zaman kemajuan Yang dibacakan Ahmad Mustafa Bisri Atau dikenal dengan Gusmus Yang langsung disambut gelak tawa Dan tepuk tangan penonton di Taman Budaya Surakarta, Jawa Tengah Jika berkaca pada situasi terkini Republik ini, puisi Gusmus yang selama ini dikenal Juga sebagai budayawan dan penyair itu Memang bisa menjadi sebuah sindiran Bagaimana tidak, tatanan bernegara saat ini sudah dirusak Segelintir kelompok yang ingin membangun kerajaan politik Pemirsa inilah editorial Media Indonesia Edisi hari ini Kamis 2 November 2023 Dengan tema Republik Rasa Kerajaan Bersama saya Leonat Samosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda Dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pagi ini pemirsa telah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi Kang Ade selamat pagi Pagi Leo Sehat-sehat Kang? Sehat Alhamdulillah Sudah makan Republik Rasa Kerajaan Ini menarik sekali Karena kalau seorang Gus Gusmus sudah mengatakan seperti itu Kelihatannya ada yang sangat terusik Kita ke editorial Kang Ade dan Pemirsa Pada pagi ini diberi judul Republik Rasa Kerajaan Ini memang sepotong puisi yang dibacakan oleh Mustafa Bisri Kang Ade Tapi pertanyaannya adalah apakah memang keresahan itu punya alasan kuat Atau memang kita sebetulnya masih baik-baik saja ini Bagaimana Kang Ade? Ya puisi ini sebenarnya puisi lama ya Puisi lama yang diciptakan dan sempat juga ditampilkan di beberapa tempat ya Pada masa Orde Baru ya Puisi milik Yaji Mustafa Bisri atau yang dikenal dengan Gusmus Dan bahkan Gusmus dalam Facebooknya mengatakan bahwa puisi ini sudah pernah disampaikan Sudah pernah dibacakan di ruang publik Dan ketika itu setelah beliau menyelesaikan pembacaan puisinya Panitia dijemput oleh aparat berwajib Itu zaman Orde Baru? Orde Baru pun juga tersinggung juga Merasa tersindir ya dengan puisi ini Dan ini ketika kemarin dibacakan di Taman Budaya Surakarta Pada hari Selasa kemarin Kalau saya cermati respon dari para netizen ya di sosial media Ini banyak mengatakan ini nampaknya sudah mirip-mirip juga gitu Nah terus ada yang mengatakan juga netizen ini Kalau seorang Gusmus sudah menyampaikan puisi seperti ini Berarti kita dalam keadaan tidak baik-baik saja Republik ini seperti itu Nah ini komentar-komentarnya hampir sebagian besar Senada, sepakat ya Sepakat bahwa rasa-rasanya Republik Indonesia ini sudah bergeser kepada kerajaan Dengan misalnya terlihat Bagaimana fenomena politik dinasti ini Betul-betul terlihat nyata gitu Terang beneran Lebih terang dari sinar matahari barangkali Meskipun semuanya dilaksanakan atau dilakukan Sesuai dengan koridor hukum Tapi beberapa teman mengatakan Ya soalnya hukumnya katanya disesuaikan Tapi kita akan bahas itu Kang Ade Saya nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Kamis 2 November 2023 Republik Rasa Kerajaan Republik Rasa Kerajaan Inilah zaman kemajuan Ada sirup rasa jeruk dan durian Ada keripik rasa keju dan ikan Ada Republik Rasa Kerajaan Demikian sepenggal isi puisi zaman kemajuan yang dibacakan Ahmad Mustafa Bisri Atau Gusmus Yang langsung disambut gelak tawa dan tepuk tangan penonton Yang memadati Taman Budaya Surakarta Jawa Tengah Pada selasa 31 Oktober lalu Sayangnya puisinya itu tak dilanjutkannya Karena khawatir ada yang tersinggung Itu pula yang membuat publik penasaran Kemajuan apa yang dimaksudnya itu Jika berkaca pada situasi terkini Republik ini Puisi Gusmus yang selama ini dikenal juga sebagai budayawan dan penyair itu Memang bisa menjadi sebuah sindiran Bagaimana tidak tatanan bernegara saat ini Sudah dirusak oleh segelintir kelompok yang ingin membangun kerajaan politik Ambil contoh Pelanggengan kekuasaan lewat politik dinasti dan ancaman pidana terhadap orang Yang menghina presiden dan atau wakil presiden Hak istimewa yang diberikan konstitusi untuk memimpin negara Dijalankan oleh kelompok itu layaknya memimpin kerajaan Kelompok ini lupa Mereka lahir dan masih hidup di negara ini dengan sistem pemerintahan Republik Ada benarnya nasihat orang dulu Yang menyebut salah satu godaan bagi orang yang berkuasa adalah Takhta Dan kehilangan takhta menjadi kiamat besar baginya Karena itu selagi berkuasa dia akan menggunakan seluruh upayanya untuk melanggengkan takhtanya Aturan hukum di otak atiknya agar bisa sesuai dengan kehendak hatinya Begitu masa jabatan berkuasanya akan habis Ya putar otak agar istrinya, anaknya, menantunya bahkan besannya bisa melanjutkan takhtanya Anak dengan pengalaman masih mentah pun di karbitnya supaya terlihat matang Politik dinasti di beberapa daerah menjadi contoh untuk pelanggangan takhta tersebut Bak seorang raja Sejumlah kepala daerah ingin mewarisi jabatannya itu kepada keluarganya Mereka tak rela kemampuan dan prestasi dalam sistem meritokrasi menggantikan sistem dinasti Mereka lupa Para pendiri bangsa telah susah payah merumuskan bentuk pemerintahan negara ini Tahun 1945 silam Para bapak bangsa sadar betul sistem kerajaan tak dapat dipakai untuk memimpin negara Dengan beragam suku, ras, dan agama ini Mereka menilai bentuk negara kerajaan lekat dengan feodalisme yang dapat menyumburkan penindasan Sistem republik akhirnya yang disepakat di badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau BPUPKI pada 10 Juli 1945 Sistem itu menekankan Kedaulatan ada di tangan rakyat bukan di tangan seorang raja yang kemudian turun-temurun diwariskan Sistem itu yang kemudian tertuang di undang-undang dasar 1945 Ditempatkan di paling atas untuk menegaskan bagaimana negara ini dikelola Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik demikian bunyi pasal 1 ayat 1 undang-undang dasar 1945 Begitu pula dengan keberadaan ancaman pidana terhadap orang yang menghina presiden dan atau wakil presiden Sebagaimana tertuang di undang-undang nomor 1 garis miring 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP Pasal itu bersifat karet yang begitu lentur Karena bisa menyeret siapa saja yang dianggap menghina kepala pemerintahan Pasal itu dinilai publik telah menempatkan negara ini mundur jauh ke belakang Ke sistem kerajaan Kritik bisa dipandang sebagai hinaan jika kritik itu tak sejalan dengan keinginan sang raja Salah satu esensi demokrasi yang membuka keran seluas-luasnya Untuk menyampaikan pendapat bisa terberangus oleh keberadaan aturan itu Untuk apa tampil merakyat di depan rakyat sembari menutup keran suara rakyat? Republik rasa kerajaan akan merusak demokrasi Salah satu ciri dari pemerintahan republik adalah kedaulatan di tangan rakyat Dalam sistem republik, partisipasi rakyat dalam menentukan jalannya negara adalah nomor wahid Berbeda dengan sistem monarki, sang rajalah menentukan hitam putihnya sebuah negara Jangan bermimpi untuk membawa negeri ini balik ke zaman kerajaan Apalagi mewujudkannya Begitu pula budaya politik kerajaan harus dijauhkan dari negeri yang bernama Republik Indonesia Republik ini bukan milik sebuah keluarga Tetapi milik seluruh rakyat Indonesia Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Yang sudah tersambung lewat saluran telepon Mas Ubet, selamat pagi Ya, selamat pagi Mas Ubet, kalau melihat seorang Mustafa Bisri Kayak Haji Mustafa Bisri Membaca ulang Puisi zaman kemajuan yang sudah pernah dibacakan Dan yang paling menarik adalah katanya sekarang Ada Republik Rasa Kerajaan Kalau Anda melihat itu hanya kegelisahan seorang Gusmus Atau memang itu mulai menjadi kegelisahan banyak orang sekarang ini Mas Ubet Ya, saya kira Gusmus adalah budayawan yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi Dan bukan, kalau kita menggunakan analisi subjek atau aktor itu Gusmus bukan orang sembarangan Dia kan toko besar, RENU pernah jadi rawis sampai BNU juga Terpendis, budayawan, dan terusnya Bahkan pernah mendapatkan penghargaan Apa, level Asia ya Nah, saya mencermatinya Bahwa kepekaan yang dalam dari seorang Gusmus itu Mampu menangkap realitas yang tersembunyi Dibalik ke fakta Jadi, kemampuan untuk memaknai realitas itu begitu dalam Jadi, saya menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh Gusmus adalah Beliau mengekspresikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Republik ini Kemudian yang menariknya juga bukan hanya Gusmus Tapi juga itu dibacakan di deket Solo gitu ya Di Taman Budaya Surakarta ya Jadi, maksud saya ini juga pesan penting Iya, betul Ini pesan penting Untuk mengingatkan bahwa Sekarang sedang terjadi Satu rasa Republik berubah menjadi rasa Kerajaan Baik Mas Ubet, pertanyaannya begini Kan ketika pihak-pihak yang dituduhkan Sedang mendorong Kerajaan atau dinasti Mereka mengatakan semuanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum kok Ketika persyaratan misalnya untuk maju Itu juga diubah berdasarkan gugatan warga negara ke MK Dan itu semua sesuai dengan koridor hukum Jadi tidak ada itu yang namanya dinasti atau kerajaan Berarti sebenarnya kita atau Gusmus Jangan-jangan paranoid Bagaimana Mas Ubet? Enggak, saya kira Gusmus juga punya analisis yang lebih dalam ya Soal fenomena dinasti ini Dinasti ini kan dalam teori politik itu mengalami perkembangan Sering dengan era modern yang disebut dengan dinasti ke demokrasi Jadi prosesnya melalui pemilu Tetapi sesungguhnya dia untuk mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun Itu yang disebut dengan dinasti demokrasi Nah, yang terjadi adalah dinasti di era demokrasi yang makin parah Karena regulasi yang diproduksi itu Menunjukkan ada conflict of interest Di dalam proses itu Jadi persoalannya di situ Cara untuk memperoleh kekuasaan Dilakukan dengan cara-cara yang buruk Bahkan sampai harus merubah pasal Demi kartet merah untuk keturunannya misalnya Itu kan sangat-sangat terlihat Jadi saya kira bukan paranoid yang disampaikan oleh Gusmus Kalau hanya seorang Gusmus misalnya untuk menyatakan bahwa ini adalah dinasti politik Mungkin kita bisa memberi ruang analisis paranoid Tapi ini ternyata kemudian Banyak sekali yang kemudian berbicara tentang situasi terakhir ini Bahwa memang terjadi dinasti politik Oke, masalahnya Mas Ubet Kalau kita melihat sebetulnya kan Perasaan bahwa ada yang mulai tidak beres ini Mungkin tidak menghinggapi sebagian orang yang masih ada Atau mendukung pihak yang sedang mendorongkan Ataupun kita kira sedang mendorongkan dinasti ini Artinya kan tidak seluruh rakyat Indonesia merasakan Mulai ada republik rasa kerajaan Itu bagaimana Mas Ubet? Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu Ini sedang terjadi satu proses kesadaran kolektif masyarakat kita Karena saya menganalisis berdasarkan banyak riset dan teori Tentang kemunculan sebuah gerakan model-model relawan Terus saya mendukung seseorang misalnya Itu memang sekarang sedang memasuki episode decline Satu episode penurunan Setelah mengalami puncak-puncak kekuasaan Nah proses ini sedang terjadi dan makin meluas Jadi bukan hanya fenomena tunggal Tapi ini fenomena kolektif yang dirasakan oleh banyak orang Mulai perbincangan di warung-warung kopi Sudah bicara soal fenomena dinasti ini Baik Kita berharap sebetulnya koreksi dari rakyat Itu juga didengarkan para pemimpin ya Karena sekali lagi kan para pemimpin itu yang berkali-kali juga mengatakan Fox Populi, Fox DI katanya Suara rakyat, suara Tuhan Semoga masih pada ingat bahwa memang masih ada Tuhan Untuk saat ini terima kasih Analis sosial politik Pembedilah Badrun Sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Mas Subet Selamat pagi Pak Ya Kang Ade pertanyaan pertama adalah Apakah memang Republik Rasa Kerajaan ini Dirasakan oleh sebagian besar rakyat Atau memang hanya orang-orang tertentu Yang melihat ini Kang Ade? Ya kalau kita lihat dari Sejumlah survei ya Kemudian juga reaksi atas Pusitu sebut di sosial media Ini jelas bahwa masyarakat juga sudah menyadari Bahwa memang Kok sudah bergeser nih Sistem Republik ini Rasanya sudah mulai berubah Tadinya Republik rasa Republik Sekarang Republik rasa Kerajaan mulai Bagaimana misalnya sebuah keluarga mampu Membangun dinasi seperti itu gitu Bagaimana Apa namanya Lolosnya Gibran sebagai cawapres Ini kan kemudian diduga Diduga mengakali Ketentuan yang berlaku Melalui MK Dan celakanya lagi Yudikatif pun sudah diintervensi Diduga diintervensi ya Diduga ya Artinya bahwa ini adalah kegagalan kita Membangun trias politika Kita ingin membangun trias politika Bagaimana kekuasaan itu Tidak bertemu pada satu orang Tidak terpusat Tidak terpusat Jadi kekuasaan itu harus dibagi Antara ada eksekutif Yudikatif Dan legislatif Faktanya ternyata Yudikatif kemudian diintervensi Kalau kita lihat dari Beberapa keterangan Sejumlah keterangan dari Ketua Majelis Kehormatan MK Prof. Jimna Sidiki Beliau pun sudah Mengakui Ada beberapa Keanehan-keanehan Setelah beliau Memanggil para pihak Memanggil Mengugat Kemudian juga Memanggil para hakim Ada-ada keanehan itu Tidak bisa dia tutupi Ada kebohongan-kebohongan Yang menurut dia Ini harus di Apa namanya Diklarifikasi lebih jauh Artinya bahwa Putusan MK Tentang batas usia Memang ada seperti Apa ya By design Tidak murni Bagaimana kapasitas Para Wakil Tuhan Di Buka Bumi itu Memutuskan sebuah Sebuah perkara Apalagi perkara yang mirip Kan sebelum-sebelumnya Ditolak Ditolak betul Tapi ini kemudian Perkara nomor 90 Kemudian diloloskan Langsung berubah Sekarang kalau misalnya Itu ditolak Apa kerugian Pada pemohon Pada seorang almas Gitu loh Mahasiswa itu Hak konstitusionalnya Tidak hilang Tidak dikorbankan Tidak dikorbankan Nah ini kan Kemudian bagaimana Diskriminasi hukum Juga ini terjadi Di MK Ini kan MK ini harusnya kan Menjadi gerbang Betul-betul Yang memang Gerbang terakhir ya Penjaga Penjaga keadilan Penjaga konstitusi Kita kalau misalnya MK sekarang sudah Di obok-obok seperti ini Kita tidak bisa berharap MK bisa memutuskan Kedepannya Perkara-perkara Yang terdekat ya Sengketa pemilu Misalnya Sengketa pilpres Kemudian juga pilkada Bisa lebih Apa Lebih Baik lagi gitu Sesuai dengan Bagaimana MK harus menjaga Marwahnya Pertanyaan saya tadi Kang Ade Karena selalu disebut-sebut Bahwa Tingkat penerimaan Tingkat kepuasan Masyarakat kepada Pemerintahan sekarang Katanya Masih disebut-sebut Tinggi Dan akhirnya kan Itu membuat orang Mengatakan Enggak kok Enggak ada dinasti Ini sesuai dengan Aturan Kita semua Sesuai dengan Aturan hukum Tidak ada yang dilanggar Ketua MK pun Mengatakan Tidak Saya tidak bermaksud Meloloskan Ponakan saya Begitu Karena itu Untuk semua orang Bisa kok Asal Syaratnya adalah Di 40 tahun ke atas Dan atau Sedang menjabat Sebagai pimpinan Kepala daerah Begitu ya Nah ini Akhirnya kan Orang jadi bertanya-tanya Apakah memang Masyarakat Belum sadar Atau memang Jangan-jangan Kang Ade dan saya saja Yang agak-agak Paranoit Bagaimana Kang Ade Ya kalau kita lihat Dari Pergerakan survei Ada Sebuah survei Mengatakan Bahwa memang Ketika Menguatnya sentimen Publik terhadap Politik dinasti Itu terjadi Penurunan Pada pasangan Prabowo Gibran Meskipun memang Pasangan Prabowo Gibran Masih unggul ya Di atas Dua pasangan yang lainnya Artinya bahwa Penurunan ini juga Dampak dari Bagaimana Publik Merasa Kok begini Berbangsa Dan bernegara kita Ada yang mulai terganggu Ada yang mulai terganggu Rasa keadilannya mulai terganggu Tinggal kita lihat Bagaimana Kedepannya Tapi yang paling penting Adalah Meskipun memang Tidak bisa Membatalkan putusan Tapi kita berharap Bahwa Majlis Kehormatan MK Yang menyelidiki Apa Sengkarut Putusan itu Yang menyelidiki Apa namanya Yang akan mendalami Etika para hakim Di MK Mudah-mudahan bisa Secara objektif Yang memutuskan Dari fakta-fakta Memang Prop Jimny Mengaku Ada beberapa hal Yang memang harus Diklarifikasi lebih jauh Oke Kita harus Jadah dahulu Kang Arya dan Pemisah Tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda Akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa Scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan 4 halaman Rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda Dapatkan Hanya di Pepper Media Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Hubungi Customer Service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi Media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Pemirsa Dan saat ini Kita akan mendengarkan Kang Ade Suara dari Pemirsa Metro TV Saat ini Kita sudah terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Bekasi, Jawa Barat Ada Pak Ondo Silitonga Pak Ondo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Ondo Silahkan Pak Pendapatan Anda Iya Republik rasa kerajaan Atau Dibalik aja Mas Demokrasi rasa Demokreji rasa demokrasi Kalau saya sebagai rakyat Jangan dibiarkan Republik rasa kerajaan Itu terjadi Jangan biarkan Politik dinasti terjadi Apalagi Bila dilakukan Dengan melanggar Aturan Atau melanggar Etika Jangan biarkan Serigala Berbulu domba Beraksi Ini hati-hati kita Akhiran hari ini Mulai muncul Notorious Notorious itu artinya Terkenal karena Perbuatan negatif Kita rakyat Harus hati-hati Di rapil pres ini Sepertinya ada Golden strategy Yang sedang dirancang ini Kita harus waspada Setuju Presiden mengajak Netral 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 Sebagai kepala negara Sebagai kepala pemerintah Memang harus netral Hanya saja Sebagai kepala keluarga Apa iya bisa netral Kalau anaknya nyalonin Gitu loh Nah satu lagi Ayo kita awasi Kalau presiden bisa mengawasi Harian para pejabat Polri dan TNI Kita juga harus awasi mereka Itu bukan harian Per jam Kita punya netizen Begitu banyak Semuanya dimana Dimana kita harus awasi Kuopadis Indonesia Terima kasih Terima kasih Pak Ondo Siletonga Di Bekasi Jawa Barat Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ondo Ada Pak Tasrik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Ade Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak Tasrik Pendapatannya Pak Republik Rajaan Apa yang disampaikan oleh Budayawan kita Yang ternama Yaitu Gusmus Bahwa Sekarang ini Sudah mulai dirasakan Baik dari tingkat elit Maupun Masyarakat bawah Bahwa negara ini Tidak sedang baik-baik saja Dimana Negara kita Ada negara republik Tetapi Tindakan-tindakannya Adalah tindakan-tindakan Kerajaan Atau bahasa lainnya Gayanya Gaya merakyat Tapi Keputusan-keputusan Yang diambilnya Adalah Keputusan-keputusan Kerajaan Saya hanya mengingatkan saja Bahwa republik ini adalah Didirikan oleh Para pendiri bangsa kita Ini milik kita semua Bukan milik perusahaan pribadi Atau Perusahaan keluarga ya Karena apa Saya merasakan Ada intervensi Yang sudah dimainkan Oleh kekuasaan Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi Tentang batas umur Itu karena Ada pengaruh Ipar Untuk kepentingan Kepernakan Yang mengajukan Partainya adanya Dan presidennya adalah Bapaknya Ini kan sudah sangat Mencederai Rasa keadilan hukum Di republik ini Bayangkan saja Seorang presiden Masih sementara Menjabat Berapa mencalonkan Anaknya yang belum Cukup umur ini Untuk menjadi Wakil presiden Itu tidak pernah terjadi Mulai Bung Karna Sampai dengan PST Jadi ini harus Kita renungkan Sama-sama Dan saya meminta Kepada Seluruh ketua-ketua Partai baik Yang membukuh Pemerintah maupun tidak Segera bersilaturahmi Bedah persoalan ini Jangan sampai negara kita Akan celaka ke masa depan Dan yang terakhir Kalau ada istilah 7 kajaiban dunia Indonesia itu diwakil Wari Bung Budur Maka pencalonan presiden Yang masih aktif Terhadap anaknya Yang belum cukup umur Ini jadi 8 Kajaiban dunia Terima kasih Oke Terima kasih Pak Tarsik Usman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Katanya ada Keajaiban dunia Kedelapan Kita masih mau mendengarkan lagi Ada satu lagi Pemirsa Metro TV Kali ini dari Malang Jawa Timur Ada Pak Paisal Pak Paisal Selamat pagi Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Paisal Silahkan NKRI Harga Mati Itu hanya slogan Dan PPSan kosong Karena kesatuan republik Itu sudah hilang Bung Leo Dalam pelaksanaannya Pemerintahan ini Jadi pemerintahan NKI Negara Kerajaan Indonesia Oke Bung Leo Ini berawal Ketika pasca Pilpres Periode 2019 Yang kalah Itu mau bergabung Kepemerintahan Ketika diberi jabatan menteri Dengan dalit Rekonsiliasi Sehingga baik Dia ekstruktif Terutama legislatif Itu hilang Pren oposisi Sebagai tax balance itu Nah disinilah Presiden Semakin semua gue Bertindak Dengan kebijakan-kebijakan Puncaknya Mengantarkan Putra Mahkota Sebagai cawapres Oke Maka Saya titipkan satu Bung Leo Bung Adi Ketika Tepres tertilih Nanti 2024 Maka Perlu Perubahan Undang mental Ketatanegaraan Yang saya sebut Sebagai jihad Ketatanegaraan Bung Leo Artinya apa Kembalikan pada Trias politik Kembalikan pada Fungsi eksekutif Legislatif Unikatif Pada proporsinya Demikian Pak Paisal Ketika fenomena Pemilu 2019 Yang kalah Justru kemudian Bergabung ke Yang menang Akhirnya Mekanisme check and balance Tidak ada Karena yang kalah Kan biasanya Menjadi oposisi Yang kemudian Mengkritik Mengkritisi Langkah yang menang Ini kan sudah Tidak ada lagi Ini berarti Memang sudah lama Terjadi Bagaimana nih Ya menurut saya Masuknya Prabowo Prabowo Yang notabene Rival Ketika Pemilu 2019 Dan kemudian Sandiaga juga Bergabung Ini menurut saya Bukan sebuah Kebetulan Bukan sebuah Memang Kepentingan Yang memang Sekedar rekonsiliasi Tapi ada Rancangan-rancangan Kedepan Bagaimana Baringkali Pak Jokowi Melihat bahwa Karena besarnya Suara ketika Pemilu 2019 Kan hampir sama Imbang waktu itu Dua kali itu Hampir sama Imbang Hampir sama Imbang Ini kan berpotensi Berpotensi 2024 Masih kuat Suaranya Ternyata memang Masih kuat Karena begini Kalau kita memahami Politik praktis Politik ini kan Bukan sebuah Kebetulan Atau keselakaan Tapi sebuah Perencanaan Dirancang nih Ada desainnya Betul Ada desain yang Saya kira juga Berjangka panjang Nah Ini kita melihat bahwa Rangkaian-rangkaian ini kan Ibarat sebuah Puzzle Puzzle yang Kalau dirangkai ini Menjadi satu Setelah jadi ya Setelah jadi Pada saat puzzle-puzzle ini Sendiri-sendiri Kita masih belum tahu Jadi kita melihat Politik itu Tidak melihat Hari ini ya Bahwa kita memang Mendukung tokoh-tokoh muda Tampil di pentas Politik ini ya Saya kira 100% Bangsa ini akan mendukung Karena regenerasi harus terjadi Regenerasi harus terjadi Bangsa ini Apalagi kita mau menyamut Indonesia emas ya 2045 Itu butuh Anak-anak muda yang memang Punya kapasitas ya Punya kapasitas Kemudian juga punya Apa namanya Critical thinking ya Bagaimana kemudian Indonesia betul-betul menjadi Negara maju Tetapi yang jadi masalah Bagaimana tampilnya Seorang anak muda ini Bermasalah dalam artian Hukum yang notabene Sebelumnya sudah kita jaga Bahwa batas usia itu 40 Dan tidak ada norma hukum baru ya Tetapi faktanya MK melanggar ketentuan itu MK ini kan Mengkaji dan menyelidiki Sejauh mana Konstitusionalitas Dari sebuah undang-undang Peraturan di bawah undang-undang dasar Atau sebuah norma Seperti itu Bertentangan atau tidak Bertentangan atau tidak Dengan undang-undang dasar patrim Ini kan tidak bertentangan Karena beberapa pasal yang terkait Dengan open legal policy Ini kan diserahkan Kepada pembuat undang-undang Bukan MK kemudian Menciptakan norma baru Bahwa tetap 40 tahun Tetapi dengan syarat Berpengalaman Sebagai kepala daerah Ini syarat berpengalaman Ini kan penambahan Sebuah norma Dan itu bukan ranahnya MK Jadi ini menurut saya sih Terjadi kekacauan Bagaimana Tres politika ini Kita tidak betul-betul anjek ya Tidak betul-betul kita jaga ya Untuk kemuliaan Untuk kebesaran kita Berbangsa dan bernegara John Locke yang menggulirkan Trias politik Itu sudah berpikir jauh Ini kalau misalnya Tidak dibatasi Ini berbahaya Karena mengerti sifat manusia ya Mengerti sifat manusia Seperti itu Jadi ini menurut saya sih Harus kembali Saya setuju tadi Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal ya Pak Faisal Kemudian Pak Tasib Dan Pak Ondo Harus kita harus kembalikan Sistem berbangsa dan bernegara Kita sudah punya konstitusi Kita sudah punya segala aturan main Contoh misalnya Undang-undang kehakiman Undang-undang kehakiman itu melarang Hakim memutuskan perkara Apabila dia terlibat Konflik kepentingan Itu sudah jelas Itu gak usah diatur juga Sebetulnya Kalau masih punya akal sehat Punya nurani Ya harusnya itu dilaksanakan Harusnya dilaksanakan Ini kan sudah jelas Ada undang-undang kehakiman Tapi kemudian Ketua MK Yang menetapinya adalah Pamannya Gibran Ikut terlibat memutuskan perkara Yang sebelumnya Dia tidak terlibat Di RPH yang kedua Rapat Pengusat Hakim yang kedua Beliau terlibat memutuskan perkara itu Nah ini kan jelas Undang-undang kehakiman itu Saya kira Saya akul yakin bahwa Yang membuat undang-undang kehakiman Itu sudah berpikir panjang juga Ini harus dijaga Jangan sampai Hakim ini komplik kepentingan Seperti itu Kesadaran kolektif tadi Kalau kita ingat Yang disampaikan Mas Ubedilah Itu kan Kelihatannya Baru sedang berkembang Di masyarakat Bahwa Seperti kegelisahan Yang ditangkap oleh Gusmus Di dalam puisinya Itu sedang terjadi Nah pertanyaannya Kang Ade Ini kalau bicara Terkait dengan pemilu Ini kan waktu Tidak lama lagi ya Kita akan mencoblos Di 14 Februari 2024 Apakah kesadaran kolektif Bahwa sudah mulai Ada yang Salah nih Sudah mulai keluar Dari rel Itu Cukup Waktu tidak Untuk membuat Masyarakat itu sadar Ini tidak benar nih Ini tidak boleh kita biarkan Meskipun sekian lama yang lalu Pihak-pihak ini Memang membangun Bangsa ini Menjadi lebih baik Begitu Bagaimana Kang Ade Ya Saya kira Civil Society Kemudian kemarin 16 guru besar Hukum Tata Negara Yang merasa resah Dengan MK Saya kira tidak boleh Tinggal diam Sekarang ini Antara bagaimana Membangun kesadaran Ini berhadapan dengan Upaya membangun Pecitraan Pecitraan Segala macam Dengan politik Merjusuar Ini kita berhadapan dengan itu Jadi oleh karena itu Menurut saya Seluruh-seluruh Elemen masyarakat Yang memang Senafas ya Dengan bagaimana Menjaga akal sehat Menjadi basis Bagaimana kita Menegakkan Negara kesatuan ini Menurut saya Harus betul-betul Diperluas Kesadaran itu Baik Bagaimana memastikan Kita masih Negara kesatuan Republik Indonesia Bukan seperti tadi Kata pemirsa Negara kerajaan Indonesia Kita bahas di bagian berikut Kang Ade dan pemirsa Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Kita akan Kita ada berada Di ujung dari diskusi kita Kang Ade Bagaimana kita Benar-benar Memastikan bahwa Kita masih Negara kesatuan Republik Indonesia Bukan lagi Atau bukan berubah Menjadi negara kerajaan Indonesia Supaya kita Kemudian tidak Menyesal Begitu ya Kang Ade Bagaimana Kang? Ya pertama Kita harus mengembalikan Prinsip ya Negara Republik ya Republik ini kan Berasal dari kata Respublika ya Artinya berdasarkan Apa kepentingan Public ya Masyarakat umum Nah ini saya kira Prinsip ini harus Betul-betul kita Kembalikan Yang tadi disampaikan Oleh Pak Faisal Bahwa kita harus Segera melakukan Jihad ketatan negara Jihad ketatan negara Maksudnya adalah Kita harus betul-betul Mengembalikan Bagaimana prinsip Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan trias politika ini Harus betul-betul dijaga Hukum menjadi Panglima Sesuai dengan Undang-undang Sarpat 5 Kan begitu Jadi negara kita Dan negara hukum Restat Bukan makstat Bukan negara yang berdasarkan Kekuasaan Artinya apa Kita mesti strik Berada di atas hukum Tetapi yang lebih penting lagi Di atas hukum itu Ada etika Etika inilah Dari rasa kita Bagaimana kita Mampu menyerap Perasaan masyarakat Dari segi Kepantasan Kemudian juga Bagaimana kita harus Mempunyai rasa malu Jadi rasa malu Inilah saya kira juga Mustinya ada di atas hukum Jangan kemudian Karena secara prosedural Boleh Dan kemudian Dilalahnya ini Secara by design Prosedural ini diakali Ini menurut saya Sudah tidak lagi pantas Tidak etis Tidak etis Tidak punya nurani Betul Nah yang paling penting Menurut saya adalah Pak Jokowi harus kembali Menjadi seorang Negarawan Dia harus memikirkan Bagaimana Legasi dia ini Tantangan kita ke depan Ini kita harus menjadi Negara maju Hari ini Berbagai media besar The Guardian The Strike Time Dan sebagainya Ini Menulis artikel Headline-headline besar kok Indonesia mengalami kemunduran Indonesia sudah tumbuh Politik dinastik Kemarin time terakhir itu Menulis Betul time Ini kan mengerikan gitu Tantangan kita ke depan Sangat-sangat susah Kita mempunyai target Pertumbuhan 7% Untuk menuju Sebagai negara maju Kalau misalnya kita Praktif bernegara Bernegara Gaduh Bangsa ini gaduh Investor juga takut kok Di Indonesia tidak ada Kepastian hukum Ini yang menjadi soal Akibatnya investor juga Malas masuk Seperti itu Jadi menurut saya Legacy yang harus Betul-betul Diwariskan oleh Pak Jokowi adalah Bagaimana Indonesia ini Menjadi negara besar Negara yang berdasarkan hukum Negara di mana Para pemimpinnya ini adalah Dan semua anak bangsa ini Memiliki etika yang tinggi Etika bagian dari Bagaian dari Napas kehidupan Dan mungkin juga Harus menunjukkan bahwa Ada kepercayaan kepada Orang di luar dirinya Di luar keluarganya Bahwa orang-orang yang Akan meneruskan Kepemimpinannya Adalah memang putra terbaik Bangsa ini Begitu kan Iya betul Jadi saya kira kita Kita sangat mendukung Mendukung 100% Munculnya anak-anak muda Dan kita berharap Siapapun yang menang nanti Komposisi kabinet Harus banyak anak-anak muda Baik Kita harapkan Kesadaran ini Bukan hanya Seperti yang Saya duga tadi di awal Ada di kalangan-kalangan tertentu Tapi masyarakat juga merasakan Bahwa Indonesia Tetap harus menjadi Republik Di Indonesia ini Terima kasih Kang Adi Alawis Sudah hadir di tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Bisa Republik Rasa kerajaan Akan merusak demokrasi Jadi jangan bermimpi Untuk membawa negeri ini Balik ke zaman kerajaan Apalagi mewujudkannya Begitu pula Budaya politik kerajaan Harus dijauhkan Dari negeri kita Yang namanya Masih Republik Indonesia Republik ini bukan milik Sebuah keluarga Tapi milik kita semua Seluruh keluarga Rakyat Indonesia Saya Leonas Amosir Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jaga oralinya Terus jaga di 1928 kerajaan Terus jaga di 1928 kerajaan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.